Intro Alamak, Putra Jokowi Kaisang Pangarep ikut diserah di kasus korupsi BTS. Proyeknya bareng Benfora, Dito dibongkar habis-habisan. Megah skandal korupsi BTS yang terus menggulung nama-nama besar ya, sampai beredar rumor juga bahwa Putra Bungsu Jokowi Kaisang Pangarep juga terlibat di dalamnya. Nama Kaisang ini disebut-sebut setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Menfora Dito Aryo Tejo ya, diperiksa terutama terkait dengan dugaan pengembalian uang sebesar 27 miliar rupiah. Saya mau transfer. Oh, jadi buat tunai semua. Insya Allah. Bapak Irwan sendiri udah mau siap membongkar dugaan maklarkasi. Saya kira dia sudah membuat keterangan dalam kesaksiannya di perkara lain. Saya cuma nggak tahu apa yang dia terangkan sebagai saksi. Nanti aja hari kemis aja kita ketemu di Kejaksaan Agung, kita perlihatkan uangnya itu bener apa nggak. Uang beneran atau cuma ada daun-daun pisang gitu ya. Mereka menyebarkan narasi bahwa Kaisang, putra Jokowi, itu diduga menerima aliran dana dari korupsi BTS yang sampai 8 triliun itu. Mereka menyebarkannya melalui media sosial, media online. Tapi terus terang, kalau Anda baca isinya, itu sama sekali ngawur. Mereka bilang, Kaisang diduga menerima aliran dana karena Kaisang itu punya hubungan dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Nah, Menpora Dito itu kan kita tahu juga sudah dipanggil oleh Kejaksaan karena diduga menerima aliran dana 27 miliar rupiah dalam kasus BTS. Nah, mereka dianggap, berdua ini dianggap berhubungan. Padahal hubungannya sesederhana ini. Kaisang itu adalah komisaris dari Rans Entertainment milik Rafi Ahmad, sementara Dito itu adalah chairman dari Rans FC, klub sepak bolanya Rans. Ya, sebatas itu. Mungkin harapan dari orang tersebut dengan mengembalikan 27 miliar, kasusnya akan terhenti, hukum tidak akan berjalan. Tapi dia salah, bahwa hukum di Indonesia tidak seperti itu. Pengembalian uang, hasil korupsi itu hanya meringankan, hanya menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman, bukan membebaskan dia dari hukuman. Nah, konon kabarnya, orang yang mengembalikan ini siapa, Mahdi 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 tidak mengungkapkan secara jelas siapa yang mengembalikannya. Tapi ada kabar, dan ini insya Allah, A1 itu, orang yang terlibat di dalamnya itu salah satunya. Itu adalah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangharap. Karena Kaisang diketahui mempunyai proyek bersama Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, terimpu dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sebuah uang. Sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak di sana yang menyangkut proyek BTS Paket 1 sampai dengan 5. Kaisang Pangharap diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo karena dugaan keterlibatan pengembalian dana Rp27 miliar dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi, Ahmad A. Hariri, menyebutkan bahwa jumlah uang hasil korupsi BTS Kominfo sangat besar, pasti tidak mungkin dinikmati sendiri. Terkait benar atau tidak adanya keterlibatan Kaisang, Hariri menyerahkan sepenuhnya pada Kejaksaan Agung. Hariri berharap ada tindak lanjut dari Kejaksaan Agung usai memanggil Dito Aryo Tejo pada Senin 3 Juli 2023 lalu. Peneliti Program Studi Anti Korupsi, Universitas Mula Warman, Herdian Shah Hamzah, juga menegaskan bahwa sangat mungkin kasus korupsi BTS Kominfo ini melibatkan banyak orang, tak terkecuali orang-orang di sekeliling istana. Ia juga berpendapat bahwa Joni G. Platte bisa jadi hanya sebagai tumbal. Platte yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini juga bagian dari kekuasaan. Bukan tidak mungkin jika ada yang menduga Putra Bungsu bahkan hingga Menteri-Menteri Kabinet Presiden Jokowi juga ikut terlibat dalam kasus korupsi ini. Putra Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarap ikut diserai dalam kasus korupsi pengadaan Tower Base Transaver Station atau BTS 4G, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disinyalir merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Rumor keterlibatan Kaisang dimulai ketika akun Twitter at HG underscore Poirot menyebut Kaisang dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memiliki kedekatan. Keduanya disebut sedang mengerjakan sebuah proyek bersama. Dito sendiri diduga mengembalikan uang sebesar 27 miliar rupiah yang diduga berkaitan dengan kasus BTS. Terkait hal itu, analis sosial politik Ubadila Badrun mengatakan dugaan keterlibatan Putra Kepala Negara itu adalah sebuah dugaan yang wajar. Sebab dia memang memiliki kedekatan dengan mengerjakan Dito yang juga diduga terlibat dalam kasus ini. Kalau ada analisis bahwa kemungkinan itu Dito sangat dikaitan dengan Kaisang dan Kahyang yang dijadikan instrumen untuk menghentikan kasus itu ada rasionalnya. Ujar Obedilah dilansir Jumat 14 Juli. Untuk memastikan benar tidaknya keterlibatan Kaisang dalam kasus ini, Obedilah lantas mendesak kecengsaan agung, segera turun tangan melakukan pengusutan bila perlu penanganan khusus, kasus ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, pengajaran Direktur PT Soliteh Media Sinergi Irwan Hermawan, Magdir Ismail mengatakan, ada seseorang mengembalikan uang sebesar 27 miliar kepada kliennya. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari aliran duit korupsi BTS 4G di Kemenkominfo. Magdir mengatakan bahwa pihak yang mengembalikan uang tersebut adalah pihak swasta. Namun, Irwan menyebut, nama Dito ketika memberikan kesaksiannya, Irwan mengaku kepada penyidik bahwa dirinya memberikan 27 miliar rupiah dalam November hingga Desember 2022 kepada Dito. Tujuannya yaitu untuk merendam pengusutan perkara proyek BTS ini oleh Kejoksaan Agung. Saat Irwan menyerahkan uang tersebut, Dito masih menjabat sebagai staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian.